Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi di video pembelajaran IPA kelas 9 Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah listrik statis Mengenai muatan listrik Ada pun standar kompetensi yang akan kita bahas pada saat ini Yaitu mengenai memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Dan kompetensi dasarnya adalah Mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis Serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari Ada pun indikatornya adalah Menjelaskan mengenai muatan listrik Menjelaskan cara memberi muatan listrik pada benda Kalian tahu apa yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam Dan perpindahan arusnya terbatas Listrik statis dihasilkan dari gesekan benda Listrik statis tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda Coba kalian lihat Pada kemasan produk minuman kesehatan ini Tercantum tulisan Mengandung mineral-mineral dalam bentuk ion Apa maksudnya ya? Menurut buku ini Ion adalah atom atau gugus atom yang bermuatan listrik Kalau ingin lebih jelasnya Yuk kita perhatikan video ini Pengertian atom Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda Yang tidak dapat dibagi-bagi lagi Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar atom Dimana bagian-bagian atom Terdiri dari Proton yang bermuatan positif Kemudian ada elektron bermuatan negatif Dan ada neutron yang bermuatan netral Di awal tadi sudah ibu jelaskan mengenai Proton, elektron, dan neutron Dimana proton dan neutron Membentuk inti atom Yang dikelilingi oleh elektron Elektron dalam mengelilingi inti atom Pada tingkat enersi terbentuk Atom netral Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron Jadi jumlah elektron dan protonnya sama Sedangkan atom bermuatan positif Jika atom tersebut kekurangan elektron Dimana elektronnya jumlahnya satu Sedangkan protonnya jumlahnya lebih dari satu Sedangkan atom bermuatan negatif Jika atom kelebihan elektron Artinya elektronnya jumlahnya lebih banyak daripada proton Coba kalian perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar susunan partikel cat padat Dimana susunan partikel cat padat itu sangat rapat Jika kita ambil dari bagian partikel itu Namanya adalah atom Ini satu bagian ini namanya atom Dimana atom ini terdiri dari Ada elektron dan ada proton dan neutron Dimana elektron bergerak mengelilingi proton dan neutron Kalian perhatikan gambar berikut ini juga Ini adalah atom helium Dimana atom helium ini terdiri dari satu lintasan elektron Sedangkan atom lithium terdiri dari dua lintasan elektron Muatan listrik pada atom Dimana elektron dalam mengelilingi proton itu bisa berpindah Baik itu dalam satu atom Dia berpindah lintasan Ataupun ke atom yang lain Jadi dia akan pindah dari satu atom ke atom yang lain Nah Natrium contohnya disini adalah natrium Dimana natrium kehilangan elektron Maka natrium kekurangan elektron Karena kekurangan elektron Maka natrium menjadi bermuatan positif Sedangkan klur Klorida ini Dia menerima elektron dari natrium Maka klur kelebihan elektron Dan klur menjadi bermuatan negatif Karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton Demikianlah video pembelajaran kali ini Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya